Dua orang pelaku penimbunan solar bersubsidi berhasil diamankan pihak kepolisian Sarolangun. Kedua pelaku yang merupakan kakak beradik tersebut, terancam enam tahun kurungan penjara dan denda sebesar enam miliar rupiah. Satuan Reskrim Polres Sarolangun berhasil mengamankan dua orang pelaku penimbunan BBM bersubsidi jenis solar pada Jumat lalu yang berlokasi di Desa Gurun Mudo, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun. Kapolres Sarolangun AKBP Anggun Cahyono mengatakan penimbunan solar bersubsidi yang dilakukan oleh kakak beradik tersebut sejak lima tahun lalu. Dari tangan para pelaku, pihak kepolisian mengamankan 60 bak jeriken berisi 2 ton solar, 8 buah tetmon berisi 8 ton solar. Selain itu, juga berhasil diamankan 3 buah tetmon berukuran 1000 liter dalam keadaan kosong. Mesin merek Robin dan juga satu unit mobil carry pick-up berwarna hitam. Jadi dua orang ini adalah saudara kakak beradik, jadi mereka saling mengenal, ada kegiatan penimbunan ini dalam penjualan mereka bisa dikatakan ada kerjasama. Ini kegiatan sudah berlangsung kurang lebih selama lima tahun, penjualan dilakukan di ecar di warung-warung di tepi jalan. Selain itu, hasil pemeriksaan terhadap dua orang diperoleh dari minyak subsidi dari SPBU. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang Mikas dan juga KUH Pidana, dengan ancaman pidana 6 tahun penjara dan denda 60 miliar rupiah. Dari Kabupaten Sarolangun, Ridho Habibullah Baik TV Jambi melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.